Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ustazah Chasrini dalam pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Bismillahirrohmanirrohim Nah sekarang silahkan kalian siapkan alat tulis kalian berupa buku tulis, pensil maupun penghapus simak dan catat penjelasan dari Ustazah Langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian adalah sebagai berikut Satu, buat kalimat matematika yang tepat Untuk membuat kalimat matematika yang tepat kita perlu mencari tahu terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal Kemudian, tandai kata kunci Langkah yang kedua, hitung dengan benar Kalimat matematika yang sudah kita buat kita hitung dengan langkah ataupun cara yang benar Langkah yang ketiga adalah simpulkan jawaban Kesimpulan jawaban ini harus bisa menjawab pertanyaan pada soal Ada beberapa kata kunci yang sering kita temukan pada soal perkalian maupun pembagian Pada soal perkalian, antara lain setiap, masing-masing, selama titik-titik hari, sebanyak titik-titik kali, setengah bagian dari, atau mungkin 2 per 3 bagian dari, 5 per 6 bagian dari, dan seterusnya Pada soal perkalian, kata-kata kunci yang sering kita temukan Dimasukkan sama banyak, atau mungkin diberikan Dibagikan sama banyak, dipotong sama panjang Kemudian berapa banyak yang harus didapatkan, atau mungkin berapa kali harus dilakukan Kita akan berlatih terlebih dahulu dalam membuat kalimat matematika yang benar Perhatikan contoh soal berikut Kata kunci pada soal ini adalah kata setiap Kemudian yang diketahui di sini, ibu membeli 5 kantong Yang ditanyakan, berapa banyak tepung terigu Jadi kalimat matematikanya, kita beri judul terlebih dahulu hal yang ditanyakan, yaitu banyaknya tepung Nah, kalimat matematikanya adalah banyaknya tepung sama dengan 5 kali 1,5 Contoh soal yang kedua Perhatikan, kata kunci pada soal ini adalah setengah bagian sawahnya Hal yang diketahui, 5 per 6 hektare Ini yang dipunyai oleh petani tersebut Kemudian yang ditanyakan, berapa hektare yang ditanami pohon padi Nah, untuk membuat kalimat matematikanya, kita beri judul terlebih dahulu hal yang ditanyakan Yaitu, bagian sawah yang ditanami padi Sehingga, bagian sawah yang ditanami padi atau kita singkat Yang ditanami padi, sama dengan setengah bagian itu merupakan kata kunci pada perkalian Sehingga kalimat matematikanya seperti ini Ini soal yang ketiga Perhatikan, kata kuncinya 3,4 kali lebih banyak Kemudian yang diketahui adalah uangnya bayu Dan yang ditanyakan, berapa uang Ahmad Maka, kalimat matematikanya Yang ditanyakan terlebih dahulu, kita tulis Uang Ahmad, sama dengan Nah, perkalian ya Kata kuncinya itu 3,4 kali lebih banyak Maka, uang Ahmad sama dengan 3,4 kali 8 ribu Perhatikan soal ini Di sini ada kata kunci Dipotong sama panjang Ini menandakan operasi hitung pembagian Hal yang kita ketahui Pita sepanjang 4,5 meter Kemudian yang ditanyakan pada soal ini Berapa banyak potongan pita yang didapat Kalimat matematikanya, kita tuliskan hal yang ditanyakan dulu Judulnya ya, nak ya Banyaknya potongan pita Sehingga, banyaknya potongan pita Sama dengan 4,1 per 2 Dibagi 3,4 Soal berikutnya Baca dengan teliti Kita akan menemukan kata kunci Dimasukkan dengan ukuran sama Ini menandakan operasi Hitung pembagian Yang diketahui adalah Ibu mempunyai abon ikan Dan yang ditanyakan Berapa berat setiap kantong Sehingga kalimat matematikanya Kita tuliskan terlebih dahulu Yang ditanyakan Judulnya ya, nak ya Berat setiap kantong Atau disingkat berat kantong Sama dengan 3,1 per 2 Dibagi 5 Untuk kalimat matematika Tolong diberi judul Hal yang ditanyakan itu apa Jangan langsung sama dengan Soal selanjutnya Baca dengan teliti Kita akan menemukan kata kuncinya Ditanami dengan jarak 2,1 per 2 meter Ini menandakan operasi Hitung pembagian Nah, keliling kebunnya Yang kita ketahui Dan yang ditanyakan adalah Banyaknya bibit sirsak Maka, kalimat matematikanya adalah Bibit sirsak Sama dengan 2,2 per 2 Dibagi 2,1 per 2 meter Ini contoh soal yang terakhir Baca dengan teliti Kita akan menemukan kata kunci Setiap kali angkut Mampu membawa Ini menandakan operasi Hitung pembagian Yang diketahui Mengangkut pasir Kemudian yang ditanyakan Berapa kali dapat mengangkut Untuk menuliskan kalimat matematikanya Kita memberi judulnya Boleh disingkat Mengangkut sama dengan 6, dibagi 1, 1 per 2 Untuk Kata atau judul Pada kalimat matematika Boleh disingkat Tapi nanti ketika Menyimpulkan jawaban Jadi Itu harus dituliskan Dengan lengkap Sesuai dengan pertanyaannya Setelah kalian dapat membuat Kalimat matematika dengan benar Langkah selanjutnya adalah Langkah yang kedua Menghitung dengan benar Langkah yang ketiga Menyimpulkan jawaban Sesuai dengan pertanyaan pada soal Untuk lebih jelasnya Perhatikan sistematika Dalam menjawab soal Sebagai berikut Soal yang pertama Uang Ahmad 3,4 kali Lebih banyak Daripada uang bayu Jika uang bayu 8.000 rupiah Maka berapa Uang Ahmad Kita tuliskan terlebih dahulu Hal yang diketahui Uang Ahmad 3,4 kali Uang bayu Ini yang kita ketahui ya Kemudian Yang diketahui berikutnya adalah Uang bayu 8.000 rupiah Kemudian yang ditanyakan Tadi di dalam soal Maka berapa uang Ahmad Berarti yang ditanyakan adalah Uang Ahmad Sama dengan titik-titik Tanda tanya Menandakan kita akan mencari tahu Berapakah uang Ahmad Kita tuliskan dulu jawabnya Nah kalimat matematikanya Yang ditanyakan kita tuliskan dulu Ini untuk memberi judul pada kalimat matematika Uang Ahmad Ini yang ditanyakan ya Judulnya berarti uang Ahmad Atau menuliskan Ahmad saja boleh ya Uang Ahmad Sama dengan 3,1 per 4 Dikali 8.000 Nah Kita selesaikan 3,1 per 4 Jadikan pecahan biasa Kita sederhanakan Antara pembilang dengan penyebut Ini 4 Kita bagi 4 Hasilnya 1 8.000 Kita coret 8-nya ya Dibagi 4 Hasilnya 2 0-nya ini mengikuti Jadi 2.000 gitu ya Sehingga hasilnya adalah 13 Dikali 2.000 Sama dengan 26.000 Setelah itu Kita simpulkan Kesimpulan ini Melihat pada pertanyaan soal Pertanyaannya Berapa uang Ahmad? Maka kesimpulannya Jadi Uang Ahmad adalah 26.000 rupiah Soal yang kedua Di sekeliling kebun Akan ditanami Bibit sirsak Dengan jarak 2,1 per 2 meter Keliling kebun 202,1 per 2 meter Berapa banyak Bibit sirsak Yang dibutuhkan? Kita tuliskan Diketahui Keliling kebun Sama dengan 2,2 per 2 meter Kemudian jarak pohon Sama dengan 2,1 per 2 meter Yang ditanyakan disini Berapa banyak bibit sirsak? Maka kita tuliskan Ditanya Banyak bibit Sama dengan Titik-titik Jangan lupa Tuliskan jawab Kalimat matematikanya Diberi judul Hal yang ditanyakan Yaitu Banyaknya bibit Maka judul Kalimat matematikanya Adalah Banyak bibit Atau Banyaknya bibit Sama dengan 202,1 per 2 Dibagi 2,1 per 2 Setelah itu Kita hitung Dengan benar Banyaknya bibit Sama dengan 202,1 per 2 Dibagi 2,1 per 2 Masing-masing Kita jadikan Pecahan biasa Terlebih dahulu Hasilnya 405 per 2 Dibagi 5 per 2 Kita jadikan Pembagian ini Sebagai perkalian Ya 405 per 2 Dikali 5 per 2 Dibalik ya Jadi 2 per 5 Setelah itu Kita sederhanakan Antara pembilang Dengan penyebut 2 dengan 2 Kita sederhanakan Dibagi 2 2 dibagi 2 1 Kemudian Yang bagian pembilang Juga sama 2 dibagi 2 Hasilnya 1 Setelah itu 405 dengan 5 Kita sederhanakan Juga dibagi 5 5 dibagi 5 Hasilnya 1 405 dibagi 5 Hasilnya adalah 81 Sehingga sekarang Kita dapatkan 81 dikali 1 Per 1 dikali 1 Hasilnya adalah 81 Ini menghitungnya Yang teliti ya Tulisannya yang rapi Setelah itu Kita simpulkan jawabannya Jadi Lihat pertanyaannya tadi Ya Jadi Banyak bibit sirsak Yang dibutuhkan Adalah Atau sebanyak 81 buah Demikian Tadi Cara Menjawab soal Dengan sistematis Demikian tadi Penjelasan dari Ustazah Chasrini Tentang Cara Menyelesaikan Soal cerita Perkalian Dan Pembagian Kita akhiri Dengan berdoa Terima kasih Yang sudah Menyimak video ini Sampai berjumpa Kembali Dengan Ustazah Chasrini Pada pembelajaran Matematika Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati